selamat menikmati mengakui perancangan kerajaan perpaduan hari ini mengakui bahwa perancangan yang ada, yang dibentangkan oleh kerajaan adalah sesuatu yang begitu komprehensif, yang dianggap boleh membawa kerajaan ataupun negara ke arah yang lebih baik jadi sahabat semua untuk yang bahagian kedua dan yang bahagian terakhir ini, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar yang penggulungan daripada YB Rafi Zeramli dan juga Profesia ini jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini. Secara keseluruhannya saya nampak perancangan-rancangan yang telah dibentangkan tahun 23 itu adalah rancangan yang konkret dengan master plan tenaga, dengan industrial master plan, dengan revision of the rancangan ke-12, dengan belanjawan, dua kali belanjawan cuma maknanya kita semua orang tak sabar nak melihat result dia sebab selagi result itu tak ada selagi itulah kita dan baru-baru ini bila dibincang tentang fix apa ini parliamentary period itu saya berfikir mungkin masanya sudah sampai untuk kita cuba secara jelas memisahkan tanggungjawab implementor dengan policymaker sebab kalau kita tengok dalam syarikat the board of directors they are having meeting and decide on the policy once the budget is clear for the year the implementor implement and the CEO of the organisation is the one that will be in charge kita di Malaysia ni kalau ada jalan berlubang menteri yang kenal mana mana sekarang ahli parlimen dah jadi mana kita perlu jelaskan mana bahawa kerja perlaksanaan adalah kerja kakitangan kerajaan kalau kakitangan kerajaan itu mana mencekap melakukannya dengan cukup murni dengan apa ni jujur saya rasa tak ada korruption yang akan berlaku sebab korruption ok mungkin kita di dia datang daripada atas daripada politik tapi kalau mereka tak bersetuju tak berjalan jadi sekarang di Malaysia ni masalah saya saya rehat maknanya kakitangan kerajaan kita terlampau bergantung kepada kerajaan ataupun ahli politik untuk bergerak maju nak kena tolak baru dia bergerak maju jadi itu mungkin menjadi isu dan itu yang perlu diselesaikan dahulu kalau kita nak melihat perlaksanaan yang lancar itu pun itu komen kalau pas kat saya silap cakap kena kacam soalan yang perangkar saya hanya ya lah saya ingat saya komen saya ni as a reflection selepas 14 bulan dalam khidmat awam dengan penjawab penjawab awam yang lain satu satu problem I think dia kalau kita konsep swasta yang mana board of directors make a decision approve budget and then the CEO and the executive run kalau kita presidential system boleh masalahnya kita tak boleh nak set kalau board of directors senang you tak meet your target semua I get a new CEO I get a new GM apa-apa kan dalam khidmat awam ni susah sikit lah kerana executive tu come and go tapi the civil service will run memang banyak ruang yang perlu dibaiki ada bad apple sekali-sekala yang kita tengok dalam laporan ketua audit negara semua tu kan tapi after my 14 months pandangan saya ialah by and large I think the civil service penjawat awam wants to do their best tetapi birokrasi itu sebenarnya juga perlu ditangani dan sebabnya ialah at least this is my view sekarang saya faham kenapa dulu saya tak faham kenapa itu pun tak lebat ke lambat sebabnya ialah masyarakat dan negara lah kan sebagai customer we expect everything to be smooth kalau benda tu smooth dia tak ditimbul isu dan tak dipuji dan tak dikecang is expected tapi kalau masalah sedikit je lah yang itu bought to be to be tambah zaman sekarang segala-segala jadi culturally setiap kali sesuatu keputusan hendak dibuat atau program baru hendak dibuatkan saya perhatikan lah yang berbeza di antara kita orang biasa di luar dan kalau menjadi pimpinan penjawab awam dia nak buat keputusan tu dia kena fikir what can go wrong sebab kalau buat macam ni jadi macam ni so dia ketat kat situ dia ketat kat sini dia ketat just to try to make it as watertight as possible at some point yang itu akan mula berlaku over bureaucracy untuk kita nak dapat nak jalankan sesuatu kena rujuk sini dapat ni 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 jadi masa itu panjang and to be fair kalau dulu-dulu pun kerana budaya dalam pimpinan politik kita pun kalau jadi apa-apa kena kecam mampu eh penjawab awam jadi you know they really have to make sure menteri dia tak kena kecam ke apa semua kan jadi over time I think it creates the bureaucracy jadi dalam beberapa cubaan setakat inilah saya tengok kalau kita empower kita bagi galakkan kat dia dan pimpinan daripada menteri KSU pengarah semua tu have to work together dengan team dan itu bermaksa bermaksud kena kecam kena kecam dengan rakyat lah kena kecam dengan jabatan lain ke apa you do move you do move faster cuma how do we streamline dengan keseluruhan kerajaan lah you know kita ada retreat menteri semalam dan hari actually the focus is also that it's about let's empower let's try to reduce the bureaucracy supaya the whole delivery system ni take a bit more risk dan for that to happen ia juga bermakna menteri kena bersedia kena kecam kalau tidak tak jalan contoh saya bagi contohnya kalau padu kita nak buat padu kan kalau kita nak buat ni dengan cara lama semua kena watertight semua ni 5 tahun tak jalan kalau tunggu tak kena kecam sampai kiamat tak jalan so we went in with the full awareness akan kena kecam dan kita tahu benda tu akan ada orang tu tak suka gini-gini but asalkan menteri tak marah because the teams tahu bahawa it's okay menteri takkan marah because we are in it together and whatever I can take the bullets I take the bullets because they have to do their job so I think changing that slowly bit by bit you know apa nama ni simplifying supaya orang tak takut sangat to become more risk taking kalau apa-apa pun menteri yang kena kalau apa-apa menteri menteri kenal tak apalah menteri kan I mean so I mean that's part of menteri punya job it's your job to answer and it's impossible for you to satisfy everyone kalau you rasa benda tu you dah go through the process and it's the right thing to do you jawab lah I mean that's my view and I think if we can build balik the pride and the conviction of national service and civil service kita delivery faham bahawa you know we are in it together then I think masalah-masalah yang prof sebut tadi tu bit by bit sementara kita tangkap yang bad apples yang bad apples ni we have to go and be harsh on them but we also have to take into account that we really need to empower and provide the space untuk the rest of the civil service to really improve the delivery system sebab tu YB sekarang menteri yang paling banyak kena kecang it's okay is it any publicity is a publicity even negative publicity it's still it's a negative publicity I don't know padu orang nak kecang but it's okay but people talk about it kalau kalau kita and in fact itu nilai tambah yang saya rasa I can bring to government the risk taking of course ada orang mungkin ahli politik lain tak selesa dia ni akan menyebabkan kita kalah pilihan raya but I do think that kita jangan takut kena kecang and once I think we do that baru kita ada sedikit confidence daripada team kita di kementerian masing-masing to take a bit more action saya nak tanya tentang satu isu yang hangat sekarang ni lah kita tanggi ekonomi hari ni pun saya rasa ada mokok hari ni so Prof sebagai seorang ahli akademik Prof tak nampak ke satu trend yang memang sangat jelas anak muda kita dah mula pergi ke informal sector ni jadi apa yang dan bila diorang masuk ramai-ramai ke informal sector berlakulah tekanan terhadap upah upah pun start jatuh lah because supply banyak kan so dari segi polisi lah kan apakah yang Prof rasa government adakah kita patut regulate di sektor ke macam mana sebenarnya gig ekonomi ni luas sebab gig ekonomi ni dipanggil contract for services it is not contract of services kalau contract of services saya makan gaji dengan you that's it saya tak boleh kerja dengan orang lain tapi contract for services ni you are just one of my employers I can have more employees jadi kata hari ni ada reporter call saya bayaran menghantar makanan diturunkan base base dia kata diturunkan bila diturunkan dia kata ini tentunya akan memberi kesan kepada P Heller cuma adakah kesan dia akan P Heller ni bukan akan lari nak cari kerja lain ataupun apakah penjelasan yang baik kepada saya P Heller ni perlu mengembangkan profession dia sebab hari ni dia hantar barang dapat kata 7 ringgit kata misalnya tapi dia perlu mewujudkan nilai tambah contohnya apa yang dia pakar sebenarnya P Heller ni ada kemahiran dia dia tahu mana restoran yang popular jadi kalau dia boleh jadi penasihat kepada pelanggan pelanggan nak tahu kat mana nasi ayam yang paling baik macam konsultan konsultan ada fee lah dan kemudian dia juga boleh promote tolong promote restoran on a commission basis dia boleh dapat hari ni kalau kita tengok kat youtube apa ni influencer dia influencer dia influencer so successful begitu juga misalnya dia perlu ada kemahiran lain contohnya dia datang hantar makanan di masa yang sama banyak rumah sekarang dia nak tukar bak rampu nak kena panggil kedai elektrik dia charge 30 ringgit satu bak elektrik pasang so since dia dah ada kat situ dia pasang bari siapa-siapa boleh pasang belajar lah sikit kan dia charge 5 ringgit je lah so household will be happy then lepas-lepas itu household pula mana boleh jadi dia tukang pembeli hantar dia pergi pasar hantar dia pergi supermarket hypermarket untuk membuat belian dia beli dia hantar dan ada upah dia ini semua akan mewujudkan new value added kepada pihaler jadi dia tak perlu bergantung kepada satu orang majikan saja misalnya kalau ini boleh dilakukan dan dia akan berkembang dan dia akan menjadi satu profession yang viable dalam jalan kepanjang yang ini saya akan kena kecam balik pandangan saya pasal bila kita sebut pasal gig ekonomi ini dia ada banyak kategori kalau gig ekonomi ini maksudnya freelancer for high value contohnya coders ataupun creative artist yang itu tak ada masalah kerana supply demand ialah gaji dia itu kompetitif yang spesifik di Malaysia bila kata kita kata pasal gig ekonomi ini lebih kepada ELA dan dia ada dua tiga perspektif yang saya akan kena kecam pertama ialah saya secara prinsipnya gig ekonomi melalui ELA ini bagus kerana dia memberi fleksibiliti untuk menambah pendapatan sebab you can do something else saya ada pekerja saya yang dulu saya ada startup dia kerja gaji 3,000 lebih sampai pukul 5 petang dia bujang malam tu dia buat delivery semua dia tambah so the concept is good the purpose yang patutnya macam itulah tapi dia selalu ada unintended consequences terutamanya dalam keadaan kalau pasaran kita sekarang dia ada satu syarikat yang begitu dominant dulu ada dua syarikat sekarang besar when grab sekarang tinggal grab grab sebab food panda pun is on sale so you are looking at one dominant so dia ada unintended consequences hasil daripada one dominant company jadi akhirnya yang berlaku sekarang dia mula ada unintended consequences yang kerajaan kena rancang dan juga kalau campur tangan campur tangan dengan begitu teliti sebab contohnya sementara kehadiran gig ekonomi melalui E-Heler ini bagus untuk menambah pendapatan tapi kalau dia menjadi kerjaya dan ramai sangat yang buat kerjaya dan dia hanya sesuai untuk tahap kemahiran tertentu tapi kalau contohnya orang yang berkelayakan ijazah ataupun diploma tapi oleh kerana masalah pasaran kerja yang tak dapat masuk jadi dia terpaksa mula dia terpaksa lama-lama dia bergantung we actually destroy talents as we go dan oleh kerana keduduk keadaan ekonomi dululah masa itu masa covid dan juga mismatch kerja gaji yang rendah jadi lebih ramai orang terpaksa buat e-hailing dan akhirnya dia menyebabkan supply demand di antara one dominant company dengan yang menjadi e-hailer ini it's really on the side of the company jadi bagi dia aku turunkan kau tak nak banyak lagi tak ada pilihan you nak protest macam mana eventually dia akan menjadi apa nama ni kepada satu dominant company kalau harapan harapan ataupun tekanan ialah kerajaan campur tangan ok kita campur tangan grab ni lah grab contohnya kan dia ada sasaran dia untuk menjadi untung gini gini dan masa dia membina dan bukan saja grab lah mana-mana syarikat e-hailing di dunia lah daripada Uber dulu even Food Panda untuk membina skala yang sampai dia jadi dominant dia menghabiskan berbilion bilion jadi dia kena get back their return jadi awal-awalnya itu dia subsidize beli order banyak ni kredit banyak ni diskaun banyak ni so they have their business model campur tangan itu kalau kerajaan nak campur tangan suruh naikkan confirm dia kata sila bagi subsidi yang itu adalah antara perkara-perkara yang kita perlu lihat secara menyeluruh nanti kan bila perkara ini saya pasti jabatan-jabatan yang terbabit kementerian sumber manusia kementerian perangkutan semua kena tengok macam ni kan so that is one side of the story tapi to me lah the real side of the story is our job market sebab itu soal gaji soal upskilling soal job creation itu sangat penting kerana kita we have to rebalance the supply and demand in the market supaya kalau yang keluar universiti kalau dia pilih dengan kelayakan yang betul dia dapat kerja supaya dia tak perlu make it a career dia hanya untuk orang yang tertentu sahaja it should not be a career kan dan kita tak boleh salahkan orang yang terpaksa membuat sebagai career actually to ask them kalau kita tanya dia dia akan kata bang saya bukan nak jadi buat benda ni tapi saya tak ada pilihan saya selalu kalau saya order saya interview orang saya tanya dia dia ada diploma dia ada diploma di negeri saya kesian kenapa you kerja kat sini tak boleh tak boleh tak ada pilihan tak ada pilihan jadi sebab tu soal gaji tu penting kalau contohnya dia kerja full time katakanlah dia ijazah kerja gaji full time tapi 1,800 dia campur tolak dengan semua ni bayar aku buat grant aku boleh dapat 3,000 contohnya so that structural issues in the job market semua itu adalah tanggungjawab yang besar so I don't necessary kalau orang tanya cerita pasal gig ekonomi e-hailing semua ni pandangan saya tu yang selalu kena kecam lah sebab saya tak rasa dia soal kerajaan campur tangan dan bergelut dengan e-hailing dengan 1,2 company dia yang lebih berkesan if it fix the structure of the job market of the upskilling of the gaji kerana itu akan balance balik masalahnya yang itu lambat lah jadi macam yang prof kata kami nak sekarang kami nak suruh kamu selesaikan sekarang so that is the bit yang saya akan kena kecam because I will say that rebalancing this sementara boleh kerajaan melihat cara-cara yang bersifat sementara but the solution is still in the long term and it's still about fixing one of the solutions yang saya nampak lah YBA yang government alright so itu dia sahabat semua satu pencerahan yang padu terbaik daripada YB Rafi Ziramli bersama-sama dengan Profesor ini jadi kita boleh nampak satu perbincangan yang begitu menarik berkaitan firstnya tadi berkaitan dengan perancangan yang telah dibentangkan oleh kerajaan dan Profesor ini sendiri mengakui bahwa itu adalah perancangan yang baik menyeluruh dan komprehensif namun persoalannya adalah adakah pelaksanaannya itu akan dapat dilakukan sebaik seperti mana yang diharapkan dan ramai rakyat di luar sana walau walauntik lebay-lebay geng sabobersi geng tabukatab seringkali mengatakan alam menteri gagal menteri gagal hanya pandai merancang tidak tahu lakukan so ya tanggung jawab menteri tanggung jawab timbalan perdana menteri adalah untuk memikirkan kaeda dasar ya memikirkan strategi so ini adalah perancangan mereka yang melakukannya mencari idea itu untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya itu adalah penjawat-penjawat awam dan termasuk juga rakyat di luar sana jadi kalau mereka hanya pandai menyalahkan menteri ini gagal 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 tapi pelaksanaan daripada pihak penjawat awam itu tidak dapat melakukan sebaik seperti mana yang diharapkan ya ini akan mengganggu ya pelaksanaan mengganggu hasil yang diharapkan jadi kita mengharapkan ya segala kombinasi ini dapat bekerja bersama ya dapat bekerja bersama daripada menteri timbalan menteri pegawai-pegawai ya kepada pelaksanaan-pelaksana bahagian bawah dan sebagainya untuk melakukan ya sebaik mungkin jadi tidak ada sabotas-mensabotas diantara satu sama lain jadi bekerja sebagai teamwork kadang-kadang ada di luar sana mengatakan oh menteri KDN ini lambat bertindak kenapa dia tidak pergi tangkap sahabat semua menteri KDN eh memikirkan pasal dasar perancangan administration pengurusan dan sebagainya dia bukan individu yang harus turun ke bawah untuk membuat tangkapan itu bukan kerja ya menteri KDN eh kerja itu adalah ya kita tahu siapa yaitu polis diraja Malaysia ya apabila mereka buat tangkapan lalu disiasat dan apabila siasatan selesai diberikan kepada pejabat-peguam negara pejabat-peguam negara meneliti sama ada cukup bukti atau tidak kalau cukup bukti barulah dibuat pendakwaan jadi ini adalah satu proses eh tapi hari ini walau-walau tit oh menteri gagal menteri gagal kerajaan gagal eh jadi inilah mentaliti sahabat-sahabat semua eh mungkin anda boleh betulkan saya kalau ada kesilapan apa yang saya terangkan tadi tapi inilah sahabat semua eh antara satu cabaran kerajaan apabila mentaliti khususnya pembangkang yang hanya tahu membina persepsi propaganda ya tapi mereka tidak tahu pun sebenarnya seproses ya proses itu jadi sahabat semua terima kasih karena mendengar dan menonton bersama dengan kita kita harapkan ya segala perencangan segala dasar strategi dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebab yang mendapat manfaatnya bukan menteri-menteri ini tapi adalah rakyat di luar sana B40 miskin tegar kamu dan saya sahabat-sahabat semua jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun keangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melanya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati